Kepala BMKG Dwi Korita menjelaskan momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 bertepatan dengan puncak hujan di akhir Desember nanti. Musim hujan kali ini akan disertai dengan lanina lemah yang berdampak pada peningkatan 20% intensitas hujan dibandingkan dengan keadaan normal. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi dengan Komisi 5 DPR RI. Yang perlu kami sampaikan untuk diwaspadai bersama dalam rangka koordinasi hari ini adalah saat ini kita sedang memasuki musim hujan. Dan puncak musim hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa itu ada. Yang perlu kami sampaikan terutama bagian selatan, sebagian Jawa terutama bagian selatan. Kemudian di bulan Januari itu puncak musim hujannya terutama kalau di Jawa itu di bagian pesisir atau di tengah sampai utara. Sehingga kalau kita lihat dari Sumatera, Jawa tadi saya lihat data dari Kementerian Perhubungan mobilitas yang tinggi ada di Jawa dan Sumatera. Ini mohon berkenan kami sampaikan bertepatan dengan puncak musim hujan atau mendekati puncak. Yang artinya intensitas hujan akan semakin meningkat dipandingkan saat ini. Jadi trennya itu semakin menuju puncak dan sampai ke puncak. Itu yang pertama tentang musim hujan. Dan musim hujan ini disertai dengan terjadinya lanina lemah yang berdampak pada peningkatan curah hujan mencapai diprediksi 20% dari normalnya. Jadi tadi kondisi normal menuju puncak sampai puncak terutama di bulan Januari. Nah kemudian bersamaan dengan potensi penambahan 20% curah hujan akibat terjadinya lanina lemah. Terima kasih telah menonton!